Intro Oke, RCL 95.7 kami ada bersama Anda Halo, selamat siang sahabat RCL dan juga pemirsa kami TV Saya Ska Perdana bersama kru yang bertugas Kali ini tengah berada di Kecamatan Surade, Kebupatan Sukabumi Dan juga sudah hadir bersama Aska adalah Bapak Camat Surade, Bapak Kusiana, SIP, Bapak Suriana Suriana, SIP, KPMS ini Selamat siang Bapak Selamat siang Waduh, luar biasa sekali Saya baru ke Surade sekarang dan baru ketemu Pak Camatnya sekarang Luar biasa ya Pak ya Ya, Alhamdulillah Pak Camat, sudah berapa lama sih di Kecamatan Surade Pak? Saya bertugas di Kecamatan Surade baru 6 bulan Tepatnya saya 31 Mei 2023 Dirantik menjadi Camat Surade Wow, luar biasa sekali sahabat RCL ya Dan Surade ini kan Bapak Yang saya tahu adalah salah satu bagian dari 7 wilayah di Kabupaten Sukabumi Yang masuk ke dalam lingkup CPU-DGP Ciloto, Palabuh Ratu, Inesko Global, Geopark gitu kan Dan di dalamnya juga pasti otomatis Ada banyak sekali potensi-potensi Yang dimiliki oleh Kecamatan Surade khususnya gitu kan Pak Pak, saya pengen tahu dong Pak Kecamatan Surade itu terdiri dari berapa desa Kemudian secara umum gambarannya potensi apa yang dimiliki oleh Kecamatan Surade Pak? Baik Surade memiliki 11 desa, 1 kemurahan Kemudian potensi geoparknya mulai dari Pantai Ngajaya Di Caladi, Karangbolong Sampai ke Megalodon Dan Megalodon ini kita tahu Kalau tidak salah dengar ya dari Pak Bupati Di dunianya ada dua Betul Yaitu di Indonesia Sukabumi Surade Gunung Sunggi Dan satu katanya di Amerika Latin Sehingga ke depan Megalodon ini akan menjadi tujuan para peneliti Baik lokal maupun internasional Luar biasa Bahkan juga hari ini sampai Kecamatan Surade punya Taman Megalodon ya Pak? Sudah punya Taman Megalodon dan Museum Megalodon Ada Museum Megalodon Wow, luar biasa sekali 11 desa, 1 kelurahan dengan potensi yang cukup besar Kalau bicara secara umum Pak Masyarakat Kecamatan Surade ini sendiri Lebih banyak berarti bidang apa sih ke masyarakatnya Pak? Ya, mayoritas petani Pedagang dan pegawai Ada juga buruh tadi Nelayan Oke, jadi secara umumnya memang juga di bidang pertanian Bidang pertanian Berarti memang sektor utama yang mendukung dan menopang ekonomi di wilayah Kecamatan Surade Adalah di bidang pertanian sendiri Nah Pak, kalau kita bicara tentang ekonomi masyarakat Kan memang juga hari ini Program pemerintah pusat Bahwa memang juga kita harus mengembangkan IKM dan UMKM Mulai dari tingkat desa Bahkan sampai ke tingkat nasional Pak Betul Di tingkat Kecamatan sendiri Seperti apa sih Pak upaya yang sudah dilakukan Untuk para pelaku IKM dan UMKM yang ada di Kecamatan Surade sendiri Pak? Upaya yang telah dilakukan adalah Pembinaan Pembinaan dan pelatihan Dalam hal ini Pembinaan Kecamatan mengarahkan ke Dinas Intansi yang memberikan pelatihan tadi Bahkan salah satu nikmat Salah satu hadiah dari Pak Bupati untuk masyarakat kami Dengan adanya dibangunnya gedung sentra IKM Opak Pajampangan Yang baru beberapa bulan saja dirismikan oleh Pak Bupati Betul Dan disitu Alhamdulillah katanya akan dipamerkan bagaimana mulai dari memproduksi Sebut saja Opak sebagai ikon jampang Dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara Opak Seperti Ranginang, Borondong, Teng-Teng dan sebagainya Keren Memang juga berarti saat ini sudah difokuskan Dan juga memang sudah berjalan IKM dan UMKM di Samadhan Surade berarti Pak ya Betul, seperti yang terakhir saja dalam rangka memeriahkan Mieli Ngadeg K-265 tahun Surade itu Panitia menyediakan setang-setang gratis Dalam rangka mensupport para pelaku IKM ini Dan Alhamdulillah selama 3 hari 3 malam asetnya cukup luar biasa Nanti bisa diwawancaran dengan Pak Ketua Panitianya ya Kang Subhan Wow Berarti memang juga barusan saya, saya tertarik barusan bahwa Bapak bilang Memang baru saja mengadakan Mieli Ngadeg Surade K-265 tahun Sudah 265 tahun Surade berdiri Dan memang juga salah satu hal yang memang menopang barusan adalah kegiatan IKM dan UMKM itu sendiri Kemudian juga pasti ada sektor-sektor lain yang mendukung keberjalanannya program Hari Jadi Kecamatan Surade itu sendiri ya Pak ya Bicara tentang hari jadi Kecamatan Surade atau Mieling Ngadeg ke Surade gitu Apa sih yang dilaksanakan selama Bapak Bisa bilang barusan 3 hari 3 malam Ada kegiatan apa saja Kemudian juga barusan Bapak bilang bahwa memang perputaran ekonomi itu cukup besar Seperti apa perputarannya Kemudian output untuk pemerintahnya sendiri seperti apa Pak? Dan untuk masyarakat outputnya pasti Kegiatan Mieling itu tentunya kita awali dengan perencanaan yang batang Dengan pembentukan panitia mengundang para toko, para seniman, para budayawan Terus para intansi terkait Kali ini disedakin dan dinas-dinas lainnya pariwisata Disbudpora begitu Dan pelaksanaannya diawali dari mulai dari olahraga Ada olahraga senam disitu Kemudian ada door prize Kemudian ada tampilan kesenian Dari siswa-siswi SD, MI, MTS, SMP, SMA, dan Alia Hari kedua itu tampilan dari komunitas-komunitas yang ada disini Seperti Gas Sentra Kemudian malam keduanya ada penampilan band reggae Yang penggemarnya cukup antusias Di siang halnya itu ada penampilan debus Yang sebagian orang memang gak berani Gak sanggup melihat Ada debus disitu Kalau tampilan pencah silat Itu mah hal yang wajib Masyarakat sudah ada makanan sehari-hari Tampilan silat mulai anak-anak sampai aki-aki Termasuk saya begitu Suka tampil dalam langkah mensupport Men-support, merasa memiliki, dan merasa pernah belajar itu Karena disuruhannya identik dengan bela diri pencah silat Kemudian selain itu Untuk perputaran ekonominya Kami juga mengundang beberapa perusahaan Seperti ada Suzuki, ada Toyota Disitu pesan setan untuk memamerkan Dan mempromosikan produknya Kemudian di sisi lain Untuk menarik perhatian Dan untuk membeli hawa lebih segar lagi Kepada pembeli Itu IMKM mengadakan diskon sampai 30% Wow Sehingga ya perputaran uang disitu selama 3 hari cukup lumayan Masyarakat cukup terhibur Apalagi pedagang merasa ada pasar baru Begitu bahkan mengharapkan ini rutin ke depan Dan Pak Bupati antusias Sampai beliau agedakan 5 Desember Surade Terus bulan lainnya di Kecamatan Mana Beliau sangat tertarik Apalagi ketika salah satu tokoh kami Kikama itu Menjelaskan riwayat sejarah Surade itu bagaimana terjadi Dengan rinci dan singkat Sehingga mengukau semua pendengar Termasuk Pak Bupati sangat merespon secara pribadi Maupun secara pemerintah Wih keren sahabat dari calon Luar biasa sekali Kecamatan Surade Bapak kita sudah berbicara sedikit tentang masalah sektor ekonomi Kemudian juga mas Dari sisi pemerintahan Saya pengen tahu Pak tentang masalah kesehatan Ini yang menjadi Menjadi apa Yang menjadi pandangan semua orang Bahkan juga kita semua tahu Bahwa hari ini Katanya COVID mulai naik lagi Dari sisi kesehatan Pak Kecamatan Surade seperti apa? Dari sisi kesehatan Sepengetahuan saya ya Mudah-mudahan tidak salah Sebut saja hari ini yang lagi booming Yang lain-lain adalah penanganan stunting Betul Secara presentasi Sebenarnya kami hanya punya 1,9% Dari jumlah anak yang ada Sehingga ini di bawah Di bawah rata-rata Kemudian Sukabumi Dan upaya kami Sama dengan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Atas Perintah Atas instruksi Pak Bupati Pak Wakil Bupati Sebagai ketua tim penanganan di Kabupaten Di kecamatan itu Kami melaksanakan apa yang disebut dengan Rolasting Rambu, obrolan, stunting Dan kami tentunya punya inovasi Inovasi-inovasi itu Tentunya berkat kerjasama Dinas instansi Sebut saja Porkopim Kepala Puskesmas Dan Ramil Tapolsek Saya sendiri Dan di asintensi lain Seperti UPTD Daluk Dan di sini itu semua terlibat Nah alhamdulillah Kecamatan Surade Mendapat Bantuan dana Dari Pak Asda Bidang pemerintah Ya sekarang itu Pak Eman Ada 2 juta Terakhir Itu untuk 4 stunting saja Karena terbatas Peranak 500 ribu Sudah diserahkan kembali Duserah Kepala Puskesmas Kepala Desa Dan Bidang Desa Setempat Dan itu cukup Membantu kami Di samping Ada bantuan pemerintah Untuk pemberian Makanan tambahan Khusus Anak setantik Betul Wow Berarti memang juga Program pemerintah Khususnya Kabupaten Sukabumi Yang memang Di 2024 Itu mengagendakan Zero persen Senat ini Kabupaten Sudah berjalan di Kecamatan Surade Alhamdulillah Wow luar biasa Mas Syapat mungkin Ada yang ingin Buka sampaikan Enggak Pak Untuk masyarakat Umumnya masyarakat Kabupaten Sukabumi Yang ada di 47 Kecamatan Mungkin harapan Bapak ingin Supaya warga masyarakat Datang ke Kecamatan Surade Atau hal lainnya Mereka Baik Terima kasih Tentunya saya Atas nama pemerintah Kecamatan Mempromosikan Mempromosikan Mengajar kepada seluruh Bagaimana masyarakat Sukabumi Bahwa Can jadi orang Sukabumi Nutulen Langun can Apal Potensi Paling siapa yang ada Contohnya di Surade Ada apa di Surade Ada megalodon Ada gigi besar Betul Hewan kurbakala Sebut saja Yang di dunia Hanya ada dua Itu sangat luar biasa Masa orang luar negeri Mau datang Sementara orang Sukabumi Yang kedua Kami punya Kedung Sentra IKM Opak Pajampangan Ini adalah Aikon Sukabumi Aikon Jampang Aikon Surade Dimana Pak Bupati mimpinya Lamun Piknika Jogja Lamun Kamiliya Boro Asatnya Abdo Nah betul Kalau itu Pak Bupati ganti Lamun Ulin Kageopak Untuk Nyimpang Kasurade Jengkap Sentra IKM Opak Pajampangan Kurang Abdo Pak Bupati Maunya pulang dari Surade Itu Jangan hanya Membawa Kawas basah Dan celan basah Bekas Renang Tapi mobilnya Halus penuh Dengan oleh Oleh khas Jampang Opak Dan kawan-kawan Ish Luar biasa Sekali Pak Betul Ikan Sukabumi Itu Jauh Di Opak Jampang Karena Membawa Jampang Pasti Kayak Oleh Lantai Opak Sekarang Sudah Diorganisir Sudah Sudah Berjalan dengan Baik Oleh Kecamatan Surade Di samping Itu Ada Penarik Lain Bahwa Surade Itu Gudanya Para Jawara Sehingga Mohon maaf Kalau ingin Belajar Irmo Beladini Pencapsilat Selain Ke tempat Yang lain Surade Pun Punya Kalau Untuk Kekebalan Tubuh Anti Gores Bisa Dilihat Debus Masyarakat Semuanya Luar biasa Sekali Pak Pak Mungkin terakhir Aja Karena Mungkin Pak Masih Sibuk Apa Harapan Bapak Untuk Percamatan Surade Mungkin Apalagi Terutama Di Periode Yang Bapak Pimpin Sekarang Apa Tentunya Surade Ingin Lebih Baik Untuk Mencapai Itu Saya Punya Jargon Saya Punya Inovasi Dengan Nama Gerbang Surga Gerbang Surga Itu Secara Harfiah Itu Masuk Sesuatu Yang Dirindukan Oleh Setiap Umat Yang Beragama Apapun Agamanya Khusususnya Islam Ingin Pulang Ke Surga Dan Di Sisi Lain Gerbang Surga Ini Adalah Singkatan Dari Gerakan Pembangunan Surade Gaul Surade Maju Surade Modern Salah Satunya Saya Bergerak Di bidang Kesenian Dan Budaya Lokal Surade Dari Sisi Religi Karena Mengadopsi Dan Melaksakan Pengembangan Dari Pisi Pabupati Yaitu Sukabumi Yang Religious Maju Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Akhir Batin Dikata Religious Yang Pertama Saya Artinya Gerakan Pembangunan Surade Gaul Ngiyun Masjid Agung Yang memang Sudah 6 tahun Belum Kelar-kelar Progresnya Selama 6 bulan Saya bertugas Di sini Insya Allah Ada di Angka 1 miliar Sudah Masuk Dan Bisa Dilihat Perkembangannya Sekarang Sudah Sedang Proses Pemasangan Kubah Kubah Itu juga Seharga 300 juta Dan Itu Dipikul oleh Seseorang Seorang Agni Itu Sedang Proses Kemudian Di dalamnya Sedang Pembenahan Sehingga Targetnya Syukur-syukur Setahun Bisa beres Paling tidak Dua tahun Kelarin Masjid Kebanggaan Surade Sebagai Simbolnya Islam Seperjamatan Itu kan Masjid Kaum Mohon Danya Kepada Semua Masyarakat Kalau Memang Ada Yang Berkelebihan Harta Kami Sangat Senang Hati Untuk Membantu Demi Terselesaikannya Masjid Kaum Wah Luar Biasa Terima kasih banyak Pak Cammat Sudah berbincang dengan kita Mungkin masih banyak yang disampaikan Nanti kita bakal Dari ke sini Atau mungkin Kamu juga penasaran Langsung aja dateng Ke Kecamatan Surade Karena banyak sekali potensi Banyak sekali Hal-hal seru Yang ada di Kecamatan Surade Itu sendiri Sahabat RCL Pak Cammat Terima kasih banyak Sudah berbincang dengan saya Terima kasih Sampai ketemu dengan kesempatan Dan sahabat RCL Terima kasih telah berbincang dengan kami Saya SK Pernyed Bersama Kru Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh